selamat menikmati TKP di Sumatera Utara dan kerugiannya ada sekitar 380 juta itu untuk kendaraan ini kendaraan dipakai untuk melakukan aksi ini disewa oleh mereka memang itu modus mereka menggunakan kendaraan kabarnya ada anak polisi pak? ya saya rasa kita di depan hukum kita semua sama dan kita ingin memastikan bahwa pendekatan hukum ini berlaku bagi siapa saja dan tidak ada dikotomi satu sama yang lain mari kita bawa pemahaman, literasi kepada masyarakat bahwa hukum ini berlaku bagi siapa saja dan kita akan bawa mereka ke pengadilan punya semua adalah sama di muka pengadilan ini para pelakunya setiap provinsi sama semua atau ya dari tujuh pelaku lima tertangkap dua masih di PO ini sama mereka ini termasuk jaringan yang embanking mereka-mereka ini mas mesti belajar lagi karena embanking dengan rampok model bongkar ini berbeda kita tahu bahwa ada dua di orang membobol bank itu ada dua cara di alam nyata ya seperti ini ATM apa namanya mesin ATM ini dibongkar di last diambil ada dengan model aplikasi ada APK kemudian misinya rekening di kuras itu berbeda Pak ini kan sudah kurang lebih tiga tahun ya mereka menjalankan aksinya kemudian kenapa baru ini tertangkap gitu mungkin seperti apa cara mereka melaluskan diri Pak iya namanya kejahatan ya kejahatan dan kejahatan itu kan tidak ada yang penjahat kemudian minta ditangkap kan tidak ada ya semuanya pasti dikejar kemudian ditangkap pengejaran itu bukan seperti mungkin mengejar apa yang lain ya mengejar pelaku kejahatan yang menyemunyikan identitas kemudian berpindah-pindah dari satu tempat-tempat lain kemudian menyamarkan segala sesuatunya itu suatu dinamika jadi dua tahun dengan 15 TKP saya rasanya bukan waktu yang lama itu waktu yang cepat saya apresiasi pada Direkturat Reseseumum Kolda Sumatera Utara yang gigi dengan enam wilayah provinsi di satu gulung dalam satu operasi Pak untuk dua orang yang masih dikejar itu Pak bertugas sebagai apa berperang sebagai apa ya nanti akan kita sampaikan intinya dua ini akan kita kejar masih dalam pengejaran tim akan memastikan bahwa pengejarannya terima kasih Terima kasih.